34 Manfaat Air Rebusan Kulit Nanas Untuk Kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan, video ini akan menginformasikan tentang manfaat air rebusan kulit nanas dan cara membuat air rebusan kulit nanas. Simak dengan seksama ya. Kombor TV sebelum ini menginformasikan manfaat air rebusan nanas. Pada video ini, Kombor TV informasikan manfaat air rebusan kulit nanas. Kulit nanas yang selama ini dianggap limbah, ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Rebusan kulit nanas mengandung banyak nutrisi, seperti vitamin C, serat, dan antioksidan yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Berikut ini 34 manfaat air rebusan kulit nanas untuk kesehatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh 2. Melancarkan pencernaan 3. Menurunkan kolesterol 4. Meningkatkan fungsi ginjal 5. Membantu menurunkan berat badan 6. Mengatasi masalah sembelit 7. Mengatasi masalah diare 8. Menjaga kesehatan jantung 9. Melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan 10. Meningkatkan fungsi otak 11. Menjaga kesehatan kulit 12. Menjaga kesehatan rambut 13. Mencegah kanker 14. Mengatasi peradangan 15. Menurunkan tekanan darah 16. Meningkatkan nafsu makan 17. Mengatasi masalah bau mulut 18. Menjaga kesehatan tulang 19. Meningkatkan kualitas tidur 20. Mengatasi masalah stres 21. Meningkatkan konsentrasi 22. Meningkatkan daya ingat 23. Menjaga kesehatan mata 24. Meningkatkan fungsi paru-paru 25. Mengatasi masalah alergi 26. Meningkatkan fungsi hati 27. Mengatasi masalah diabetes 28. Mengatasi masalah asam urat 29. Meningkatkan fungsi organ reproduksi 30. Meningkatkan kesuburan pria dan wanita 31. Mengatasi masalah gangguan menstruasi 32. Meningkatkan tetabolisme tubuh 33. Kayakan antioksidan 34. Mencegah nyeri sendi dan penggumpalan darah Cara membuat air rebusan kulit nanas 1. Pilih kulit nanas yang segar Pilih kulit nanas yang masih segar dan berwarna kuning cerah Hindari kulit nanas yang sudah layu atau berwarna kecoklatan karena kandungan nutrisinya sudah berkurang 2. Cuci bersih kulit nanas Cuci bersih kulit nanas dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan pesticida yang menempel 3. Potong kulit nanas menjadi beberapa bagian Potong kulit nanas menjadi beberapa bagian agar lebih mudah direbus 4. Rebus kulit nanas dengan air secukupnya Rebus kulit nanas dengan air secukupnya hingga mendidih Waktu perebusan sekitar 15-20 menit atau hingga air rebusan berubah warna menjadi kuning kecoklatan 5. Saring air rebusan Setelah matang, saring air rebusan kulit nanas dan pisahkan dari ampasnya 6. Konsumsi air rebusan kulit nanas secara teratur Konsumsi air rebusan kulit nanas secara teratur untuk mendapatkan manfaatnya secara maksimal Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.